Intro Bupati Pasaman Barat Hamsuardi didampingi staff ahli Bupati Armen, Kepala Dinas Kominfo Imter Pedri, Kepala Dinas Kesehatan Hajiran Huda, Perwakilan DPMN, Jamat Gunung Tuleh, Forkopimca Gunung Tuleh dan stakeholder terkait pada Rabu 5 Juli melantik 5 orang anggota BAMUS, Nagari Bahoras dan 5 orang anggota BAMUS, Nagari Ranah, Sungai Magelang. Pada kesempatan itu Bupati Hamsuardi mengatakan, anggota BAMUS harus semangat membangun Nagari, tentunya dengan dukungan semua pihak terutama perangkat Nagari dan masyarakat setempat. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah daerah Pasaman Barat mendukung sepenuhnya mulai dari proses pemekaran yang penuh dengan perjuangan hingga kemajuan Nagari di Pasaman Barat di masa yang akan datang. Lebih lanjut beliau mengungkapkan BAMUS harus kompak terutama dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. BAMUS bersama Dainagari juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutama kepada generasi muda. Salah satu cara membina generasi muda yaitu melalui program Tafis Al-Quran dan Maghrib Mengaji. Bupati Hamsuardi juga menambahkan pentingnya program berobat gratis yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Di akhir acara pelantikan, BAMUS di Nagari Ranah Sungai Magelang tersebut dilakukan penyerahan kakak Nagari baru kepada masyarakat setempat atas nama Rizwan, Asrinan, Luqman, Harmaini, Zulhaili, Ihsanuddin, dan Yuhendra. Dari Kecematan Gunung Tuleh, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan. Terima kasih telah menonton!